What's up geng, jumpa lagi ya sama abang mimin Untuk memuaskan hasrat kalian lagi, kali ini abang mimin akan membawakan alur film yang sungguh sangat mengguncang panetole kalian semua Film ini berjudul A Relationship Dimana film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang lebih demen sama ibu dari pacarnya sendiri geng Gemblong tau Oke daripada banyak ngoceh, langsung saja ya abang mimin bawa aja kalian ke alur filmnya Di awal film, kita diperlihatkan sesosok pria yang lagi celingak-celinguk, kayak orang yang lagi linglung geng Dan tak lama kemudian, muncullah sesosok wanita yang super cuantik nan bahenol Pria yang celingak-celinguk tadi, kita kasih nama Kosim ya geng Dan si wanita bahenol, kita kasih nama Tulkiem Jadi gini geng, kenapa Kosim di awal tadi celingak-celinguk Ya karena Kosim ini lagi mencari pacarnya Dan baru pertama kali juga ke rumah pacarnya Ya jadi celingak-celinguk, kok yuang linglung geng Sedangkan pacar dari Kosim ini adalah anak dari Tulkiem Wis mudeng loh Oke dilanjut Lah karena pacarnya belum pulang Si Tulkiem ini menyuruh Kosim untuk menunggu anaknya di dalam rumah geng Lah sambil tunggu pacarnya pulang Kosim ini ngobrol-ngobrol sama Tulkiem Dan sedikit-sedikit memuji kecantikan dan kesemukan Tulkiem geng Ya biasa lah geng, basah-basih dikit sama calon mertua Ya tau Tapi respon dari Tulkiem ini malah bikin Kosim deg-degser geng Ya maklum, Tulkiem ini meski gak janda Tapi sering ditinggal suaminya kerja di luar kota geng Ya garing kayaknya sawahnya Dan butuh disirami pastinya Tulkiem kemudian pamit untuk istirahat di gambarnya Dan gebleknya Kosim ini meresapi bekas tempelan gunung kembar dari Tulkiem Geblek tau Calon mertuannya diwiwi Main si kata ya Beberapa saat kemudian Terlihat Kosim ini lagi keblek Dan berjalan ke arah toilet Namun langkah Kosim ini terhenti geng Karena dia mendengar suara celepak-celepak Yang berasal dari kamar atas geng Karena penasaran Kosim pun mencoba mencari sumber suara itu Dan ternyata Eh ternyata ya geng Suara celepak-celepak tadi Berasal dari kamar Tulkiem Dan terlihat juga Tulkiem Lagi mengobok-obok kantong kemenyannya geng Hmm teles geng Kosim yang takut panetolenya oleng Dia pun memutuskan kembali ke bawah Dan mencoba menenangkan panetolenya dengan tiduran Beberapa saat kemudian Tulkiem ini turun Dan melihat Pak Netole Kosim Yang tegap berdiri Dia pun mencoba Untuk memainkan Pak Netole Kosim Namun belum sempat Melakukannya Dia mendengar Kalau anaknya yang bernama Surti Sekaligus pacar dari si Kosim ini pulang Aduh Melas menyem-nyem Surti pun lalu membangunkan Kosim Dan mengajaknya untuk ke kamar Karena niatan Kosim datang dari awal Yo emang mau belajar bareng geng Hehehe Belajar ngeplek geng Pada malam harinya Mereka bertiga ini terlihat Makan malam bersama geng Saat lagi menikmati makanan Tangan Tulkiem ini bergentayangan ria geng Di sela-sela pupu dari Kosim Hadeh Benar-benar kerenyang-kerenyang tenang gitu loh Kiem geng Dan disini Kosim juga ngomong Kalau dia besok lusa Akan mengikuti tes Untuk masuk universitas Dan karena rumahnya jauh Kosim pun meminta izin geng Untuk besok lusa Menginap di rumah Tulkiem Dan mereka Tidak keberatan Pada pagi harinya Terlihat Kosim ini datang lagi geng Ke rumah Tulkiem Dengan Dali Ingin ketemu Surti Dan Kosim ini sengaja geng Datang lebih pagi Karena Kosim tahu Kalau jam-jam segitu Surti ini belum pulang sekolah Yo, tahulah geng Sebenarnya Kosim ini ada tujuan lain Dan yang ditujuh pun Kayaknya juga seneng geng Oke lanjut Beberapa saat kemudian Kosim ini tiduran di lantai Sambil nunggu kedatangan Surti Saat Kosim sudah tidur Tiba-tiba Tulkiem ini datang Dengan membawa Aura kesangiannya geng Lalu Tanpa besa basi Tulkiem pun Langsung Menggeprek Kosim geng Kebali tau geng Seorang aku Yang digeprek Pada malam harinya Terlihat Kosim dan Surti Sedang belajar Bareng di kamar Lalu Tulkiem datang Dan menyarankan Kosim untuk mandi Terlebih dahulu Kosim pun menuruti Saran dari Tulkiem Dan saat berada di kamar mandi Kosim ini mendapat Pelayanan plus-plus geng Dari Tulkiem Mantep oke Gelon video ini asli Pada waktu di kamar Kosim ini gelisah geng Gak bisa tidur Ya karena masih terbayang-bayang Sama kesemokan dari Tulkiem Dan bener saja geng Yang dibayang-bayangin Nongol Terlihat Tulkiem ini Datang ke kamar Kosim Dan hanya menggunakan Yang gancut Lalu adegan yang kita inginkan pun Terlaksana Yeng Pada pagi harinya Terlihat Surti yang akan berangkat ke sekolah Namun disini Surti tidak melihat Kosim Dan Tulkiem pun bilang Kalau Kosim sudah berangkat pagi tadi Karena dia mengikuti tes Masuk universitas Tapi eh tapi ya geng Itu tadi cuma siasat Tulkiem geng Karena sedari tadi Si Kosim ini ngumpet di lemari Dan sesungguhnya Kosim ini gak ikut tes Untuk masuk universitas Tapi ikut tes Masuk ke lubang kenikmatan gitu geng Aduh ya gelem Dan film yang mengacungkan ini pun Berakhir geng Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton